Terima kasih. Saya rasa saya harus menghormatinya, dok. Saya dengernya malah suster nauranya yang mendapat pelakuan tidak baik. Dari pasien? Dari dokter. Ya, saya ngajak Mbak Sasa ke sini. Itu saya pikir Mbak Sasa itu punya permasalahan yang berat. Tapi saya sekarang berpikir kalau Mbak Sasa cuma pura-pura doang ya? Kamu kira ngelewatin perceraian? Keguguran anak yang saya kandung ditinggalin sama ibu saya? Itu semua pura-pura? Ya kalau gitu teriakin aja.